Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Pengarah dan penerbit popular Datu Yusuf Aslam menyifatkan tindakan Putri Sarah Liana memberi hadiah baru-baru ini sebagai tanda ingatan tulus ikhlas. Yusuf berkata, beliau dan istrinya Datin Fatima Ismail yang menerima hadiah berupa kiriman jambangan bunga dan kek itu dengan berbesar hati serta mengucapkan, Terima kasih kepada Putri Sarah. Kami ucapkan terima kasih kepada Putri Sarah yang sentiasa ingat dengan kami, tidak kira sekecil manapun hadiah yang diberikan hakikatnya kiriman mesej daripadanya saja sudah memadai. Kami sentiasa doakan Putri Sarah supaya terus tambah dalam melalui liku-liku kehidupan ini dan pandai-pandailah menjaga diri. Kami akan selalu mendoakan yang terbaik untuknya katanya kepada harian metro. Terdahulu Putri Sarah Liana yang juga bekas istri kepada pengarah Samsul Yusuf sah bercerai talak 1 pada 14 Jun lalu di Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Hasil perkongsian hidup mereka selama 9 tahun, sejak 8 Mac 2014 itu mereka dikarniakan dua cahaya mata, yaitu Saikul dan juga Sumaya. Yusuf dalam temuh bualnya bersama media pernah memaklumkan Putri Sarah bukan hanya menentu tetapi sudah dianggap anak sendiri. Katanya dia dan istri juga redo dengan perpisahan antara Samsul dan juga Putri Sarah. Baru-baru ini muncul artikel di Facebook mendakwa Putri Sarah mengirim jambangan bunga dan kek kepada bekas raminya Samsul sebagai tanda memohon maaf. Namun pelakon drama Hijrah Jarna itu tampil menjelaskan herdiah berkenaan adalah buat ibu bapak mentuhannya yang banyak memberi sokongan dan ada bersama dengannya selama ini. Itu sejenfo hari ini, sekian dan terima kasih.